Pemirsa, sebanyak 80 rumah dan toko di Tarakan, Kalimantan Utara hangus terbakar. Hembusan angin yang kencang dan banyaknya rumah berbahan dasar kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan di sekitarnya. Betugas pemadam kebakaran di Bantu Polisi dan TNI berusaha memadamkan kebaran api yang melalap puluhan rumah dan toko di Kelurahan, Sebengkok, Tarakan Tengah, Senin Siang. Hembusan angin yang kencang membuat api cepat merambat dan menghanguskan bangunan di sekitarnya. Selain itu, api dengan cepat membesar lantaran sebagian besar rumah berbahan dasar kayu. Di sisi lain, banyak toko yang dikunci pemiliknya sehingga menyulitkan petugas memadamkan api. Tragisnya, dalam musibah kebakaran ini, dua orang pemuda diamamkan polisi setelah nekat mencuri dari salah satu toko yang terbakar. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di bantaran sungai Sebengkok yang ditinggal pengenian. Setelah lebih dari empat jam, api berhasil dipadamkan petugas gabungan. Sedikitnya, 80 bangunan tempat tinggal termasuk toko Ludes di lalap api. Sekarang kita sudah mempersiapkan konusi korban daripada kebakaran. Jadi yang kita perkirakan mungkin antara 100 sampai 200 jiwa. Sementara kita alokasikan titiknya di pusat takwa. Akibat kebakaran tersebut, lebih dari 200 orang kehilangan tempat tinggal dan ditaksir mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Untuk sementara, para korban ditampung di posko penanggulangan bencana kebakaran dan sebagian menumpang di rumah kerabat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodha, INews, Pelaporkan.